Terima kasih Ya kita bukan minta bebas Tetapi kita minta adalah Untuk dilakukan gelar perkara Atas peristiwa ini Dimana pelapor dalam tanda kutip Mengaku sebagai korban Telah menerima Bahwasannya Unsur salah satunya Korban sudah kami nyatakan Tidak ada lagi kenapa Karena unsur daripada korban sudah dinyatakan Berdamai dengan pihak kami Tapi sudah siap beroporan Kalau dalam kewajiban itu Adalah tertuang yang bersangkutan Berkewajiban melakukan pencabutan Atas laporan itu Makanya bagi kami itu adalah kewajiban dia Dan itu adalah hak kami Kalau tidak ada pencabutan Berarti hak kami tidak dijalankan Dan kewajiban dia Tidak dilaksanakan Oleh karenanya Untuk itu adalah peristiwa hukum yang berbeda Tentu kami akan mengkaji Mempelajari Menganalisa Apakah kami akan mengambil langkah hukum Atas ketidak Jalannya Atau tidak dilaksanakannya Kewajiban Untuk melakukan pencabutan Atas laporan polisi Yang membuat karen kami Sampai sekarang masih dilakukan penahanan Artinya ada poin yang belum dijalankan Bang ya Dari perjanjian itu Kalau secara formal Menurut informasi Sudah dilakukan Tetapi secara fakta Hari ini Perkara ini masih tetap berlangsung Secara fakta Laporan atau pengaduan Masih terus berproses Hingga akhirnya hari ini Dilihatkan tahap 2 Seperti itu dia Seperti bagaimana Crace lagi risultasnya Juga sudah dilakukan Gimana? Gimana nanti Berkara crace Nah Naik P21 Ya Mungkin emang jalannya Naik P21 Walaupun mungkin kita kemarin Ada perdamaian Ada Pokoknya Tawalah media Kenapa kita niat baik Perdamaian Dan Ada juga Pokoknya Tapi ternyata Deni naik P21 Tapi ada komunikasi enggak diantikan? Enggak. Dari semenjak itu enggak pernah komunikasi. Bang, yang diharapkan dari pencabutan berkas laporan itu sendiri apa sih bang? Karena kan ini sudah tahap P21, tapi sebenarnya tidak terjadi perdamaian sesungguhnya ketika P21 ini? Kalau secara material, sebenarnya proses ini sudah mengarahkan proses penyidikan ini berdasarkan laporan polisi dengan perlapor adalah Antoni. Itu kan materialnya. Formalnya, Antoni dengan si terlapor sudah melakukan upaya namanya perdamaian. Dan salah satu item adalah bertuajiban untuk melakukan pencabutan atas laporan itu. Sehingga secara formal seharusnya ini sudah sampai pada titik upaya untuk menghentikan proses ini dalam konteks adalah unsur tindak pidana yang dimaksud dalam laporan itu sudah dinyatakan dicabut oleh si perlapor atau korban. Seharusnya kan itu yang harus terjadi dalam peristiwa hukum ini. Namun faktanya adalah proses jalan, kita tidak tahu apa yang membuat tidak terjadi penghentian itu. Yang pasti bagi kami adalah dengan adanya tahap P21 ini, maka kita berpikir positif saja ini adalah proses mencari kepastian hukum atas diri klien kami atau Chris. Kenapa? Karena dari proses ini akan menimbulkan kepastian. Akan terkuat nanti apakah modus daripada laporan polisi atas diri klien kami. Ini akan terkuat. Apakah memang betul hanya pemukulan sekali ukur atau memang ada unsur sebelum ini. Nah ini yang akan nanti kalau sudah masuk ke proses kejaksaan dan ke pengadilan insya Allah kita berkeyakinan akan mencari kepastian hukum dan akan ketahuan dah apakah ini memang settingan dari awal proses pemukulan ini atau memang murni terjadi karena ada kehendak atau keinginan Chris untuk memukul seseorang. Oleh karena kami berpositif thinking aja kami akan buktikan nanti di pengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh Chris pada malam itu bukan apa yang dimaksud oleh si pelakor.